Merawat Diri Realita yang kita tinggali saat ini adalah hasil dari ciptaan kita sendiri. Situasi serta bagaimana kondisi kita hidup, selain akibat dari kontrak karma yang telah kita sepakati sebelum lahir, juga adalah proyeksi dari bagaimana alam batin kita sendiri. Sebagai contoh, ketika pikiran kita dipenuhi dengan banyak hal, maka hal ini juga akan membuat tempat kita tinggal menjadi penuh dengan barang-barang. Namun, ketika pikiran kita tenang, hal ini juga akan tercermin pada penampilan maupun tempat kita tinggal. Pernahkah kita menyadari hal ini? Kondisi di luar diri kita sebenarnya adalah perpanjangan dari kondisi di dalam diri kita sendiri. Hal ini dapat kita sadari ketika kita mulai menjalani perjalanan spiritual untuk menyembuhkan diri. Saat kita mulai mengurai benang kusut yang terdiri dari ketakutan, trauma, skenario masa depan, maupun emosi getaran rendah yang selama ini tertimbun di diri kita, maka, sedikit demi sedikit, hal ini juga akan tercermin di luar diri kita. Kita akan mulai berkeinginan untuk membersihkan tempat kita tinggal, seperti menyortir, mendonasikan, bahkan membuang barang-barang yang tidak lagi menimbulkan kebahagiaan di diri kita. Hal ini adalah bentuk dari melepaskan kemelekatan akan kepemilikan barang berwujud materi. Ketika hal ini kita lakukan, kita akan merasakan ruang untuk bernafas menjadi lebih lega. Pada tingkatan eterik, kita juga ingin menyembuhkan luka batin atau menyelaraskan energi emosional kita, di mana kita kemudian akan dipertemukan dengan berbagai sinkronisitas yang berisikan tips atau pembelajaran yang dapat membantu kita untuk menyadari energi diri, seperti yoga, meditasi, qigong, dan sebagainya. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, karena ketika kita meminta petunjuk dalam doa serta dialog dalam diri, maka jawaban akan hadir untuk membantu kita. Yang perlu kita lakukan, hanyalah memohon bantuan dengan berserah dan ikhlas. Keinginan untuk sembuh, kemudian juga akan termanifestasi dalam keseharian kita, di mana kita menjadi disiplin untuk melakukan olah batin. Kita ingin terus sedikit demi sedikit melepaskan ilusi atau jubah ego yang selama ini kita lekatkan dengan diri kita. Hal ini akan terlihat dari bagaimana kita marah ketika melihat ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Ketika hal ini kita tampilkan, maka perlu kita sadari bahwa hal ini adalah bagian dari perjalanan peningkatan kesadaran yang kita alami. Ketika frekuensi kita semakin naik, maka kita tidak akan lagi menampilkan emosi getaran rendah, yaitu amarah, kepada orang lain, karena kita sudah menyadari bahwa kemarahan yang kita tampilkan sebenarnya adalah kondisi dari alam batin kita sendiri yang dipenuhi dengan ketidakpuasan. Bagaimana refleksi antara alam batin dengan realita yang ditinggali oleh seseorang juga dapat kita amati di lingkungan kita sendiri? Sebagai contoh, bagaimana seorang koki yang menyadari nilai keindahan atau estetika dalam dirinya? Hal ini kemudian dia refleksikan dalam setiap masakan yang ia buat. Selain mengutamakan rasa, ia akan menata setiap sajian yang dihidangkan dengan warna yang harmonis serta komposisi yang selaras. Hal ini sebenarnya adalah wujud dari penyaluran alam batinnya ke bentuk fisik. Kita juga bisa mengamati bagaimana seorang guru tari yang memiliki misi jiwa untuk menyebarluaskan keindahan dalam bentuk gerakan. Maka, ia akan mengajar atau membimbing para muridnya berbagai gerakan yang mengekspresikan keindahan. Masih banyak contoh lain yang dapat kita amati dari orang-orang sekitar kita di kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengamati orang lain, kita dapat banyak belajar sehingga dapat menyadari diri kita sendiri. Keselarasan energi diri yang kita tampilkan dapat kita lakukan dari hal terkecil, yaitu dengan merawat diri kita sendiri. Kita mulai memperhatikan kebersihan diri lebih daripada biasanya, di mana hal ini adalah wujud dari mencintai diri. Kita menyadari bahwa tidak akan ada orang yang bisa menyayangi diri kita selain diri kita sendiri. Kesadaran ini akan membawa kita kepada kemandirian, di mana kita mewujudkan hal-hal yang kita inginkan dengan kedua tangan kita sendiri. Kita mengetahui bahwa kebahagiaan adalah tanggung jawab dari masing-masing individu, sehingga kita mulai menarik energi yang selama ini bocor kepada orang lain serta lingkungan kita kembali ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita mampu menyelaraskan energi kita sendiri, maka merawat serta menyayangi diri adalah hal yang begitu alami. Kita akan mengetahui makanan apa yang bisa kita makan, kita tahu pakaian seperti apa yang nyaman kita kenakan, serta kita akan menyadari kapan kita butuh istirahat, baik secara fisik maupun emosional. Ketika hal terkecil dalam menyelaraskan energi diri, yaitu merawat diri sudah kita lakukan, maka menyadari keilahian sang pencipta di sekitar kita menjadi lebih mudah. Kita akan dapat lebih memahami sesama, menyayangi hewan serta tumbuhan, di mana keduanya sebenarnya adalah refleksi dari cinta kasih yang kita rasakan di alam batin kita sendiri.